Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi mic ini nggak bisa dipakai di komputer, di laptop, atau mungkin di PC kalian. Tapi disini saya menggunakan laptop atau mungkin ya notebook lah terserah. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian udah record gitu ya, capek-capek gitu ya, udah ngomong sampai berbusa sejam, dua jam, tiga jam, ternyata nggak ke-record gitu kan, ya sakit hati juga. Tapi ini bukan salah dari mic-nya, dari laptop-nya, dari PC-nya, dari komputernya, atau mungkin dari driver, atau mungkin virus, ya nggak juga gitu kan. Nah sebenarnya kalian ya harus punya ini aja, satu nih, ini adalah namanya sound card ya, jadi mic ini, mic saya ini asalnya dari jack ya, coba kita cabut, ya kan, kita cabut. Nah jadi yang kuning ini adalah khusus untuk mic, dan yang hijau ini khusus untuk earphone, atau mungkin handspray, atau mungkin yang kuning ini khusus untuk input, dan yang hijau ini khusus untuk output ya. Tapi warnanya tergantung dari sound card-nya juga, kalau misalnya kalian ada lambang mic yang warnanya hijau, ya tinggal kalian masukin aja yang warna hijau gitu kan. Nah bang, jadi fungsi sound card ini sebenarnya buat apa? Nah kalau misalnya kalian punya laptop gitu ya, biasanya itu di laptop itu cuma punya satu female, jadi female itu adalah kayak bolong khusus untuk handspray ya, jadi namanya handspray bukan headset. Jadi biasanya itu satu ya kan, nah kalau misalnya di laptop biasanya itu ya khusus untuk output doang gitu kan, contohnya kayak handspray gitu ya, atau mungkin kayak headset gitu lah contohnya. Jadi untuk menolongkan suara itu namanya output ya kan, nah kalau misalnya di komputer itu biasanya ada dua female, jadi satu untuk input dan satu lagi untuk output gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian di komputer ya, kalian nggak harus beli sound card lagi gitu kan, tinggal colokin aja, ya kalian cari aja itu bolongnya yang input yang mana dan yang output yang mana. Ya kalau misalnya input itu contohnya kayak mic gitu ya, atau mungkin yang buat nge-record, atau mungkin sebenarnya nggak buat nge-record gitu ya, jadi input itu kayak masukan gitu ya, atau apa ya pokoknya. Cari aja di Google deh untuk output itu contohnya kayak handspray yang bisa mengeluarkan suara juga gitu kan. Nah jadi ya kalau misalnya kalian punya mic gitu ya, punya mic ya kalian nggak asal colok juga gitu kan, nggak asal colok kesini, ya karena di laptop ini khusus untuk output gitu ya, ya kayak contohnya kayak handspray gitu. Jadi kalian nggak bisa asal colok ke laptopnya ya, kalau misalnya kalian asal colok, kalian record nggak disetting lagi gitu kan, ngomong berbursa 2 jam nggak record gitu, ya sakit hati juga. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, ya beli aja soundcardnya murah juga, ya kalian beli aja 7.000, paling 7.000 sampai 15.000 lah murah. Ya jadi cukup segitu doang sih sebenarnya tutorial dan sedikit teori, ya mungkin itu mau baru sedikit loh, itu belum banyak. Jadi cukup segitu doang tutorial dan teorinya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Raider Tutorial Preset, dan thanks for watching, bye-bye. Sub indo by broth3rmax